Halo teman-teman, hari ini kita akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk sebelumnya. Kemarin saya share di Instastory, siapapun boleh nanya tentang lari, terutama pelari-pelari pemula ya, kegalauan-kegalauan untuk memulai lari lah gitu. Nah, kita sesinya hari ini adalah Q&A, langsung aja kita mulai. Kemudian kita lanjut ke Fadila Litya AP. Cara atasi cedera sinsplint dong. Cedera sinsplint adalah cedera yang paling sering saya alami, mulai dari pertama karena intensitas latihan yang meningkat secara drastis tanpa ada tahapan yang bagus. Alangkah baiknya teman-teman yang masih pemula dan belum mengalami cedera sinsplint, bertahap lah, jangan pengen langsung kencang, jangan pengen langsung jauh larinya, jadi bertahap biar pembangunan ototnya itu lebih kuat. Jadi pada saat ototnya sudah terbangun dengan baik, pada saat kita kasih volume latihan yang lebih tinggi, maka ototnya akan lebih siap dan lebih minimal terkena cedera. Potensi terkena cedera-nya akan lebih sedikit. Kalau untuk cara atasinya ya mending ke fisioterapi aja, langsung ke ahlinya. Karena dulu saya berminggu-minggu nggak sembuh, ke fisioterapi langsung clear. Kemudian lanjut ke Raffi Naufal. Kenapa habis interval kaki capek banget, padahal sudah pendinginan juga? Nah, ini sangat wajar, karena interval adalah salah satu latihan lari yang paling tinggi intensitasnya. Saya sendiri tuh kayak kalau lari interval tuh kayak berat banget, karena emang seberat itu sulit banget, ya kayak kita itu di-push limitnya biar kita bisa makin berkembang. Jadi kinerja ototnya juga pasti akan semakin berat. Nah, fungsi recovery itu harus maksimal. Kalau pendinginan saja itu sangat minim, jadi itu adalah fungsi recovery paling awal. Tapi banyak banget rentetan fungsi recovery yang lain, seperti massage, kemudian ada nutrisi yang mendukung, dan juga ada terapi yang berkepanjangan, seperti kalau saya ada massage gun, kemudian ada foam roller, yang sendiri ya, kita massage itu nggak perlu kita harus ke tempat sport massage gitu, tapi kita sendiri pun sebenarnya bisa gitu. Nah, ada treatment-treatment seperti itu. Itu harus dijalani dan itu harus continue ya, kayak dateng lari misalnya langsung dikompres air dingin. Banyak lah pokoknya, nggak cuma sekedar pendinginan langsung kita nggak bakal pegel. Nggak seperti itu, karena intensitasnya tinggi banget, membutuhkan usaha recovery yang tinggi juga. Seperti itu, kemudian kita lanjut ke Ananda Rinaldi. Tips menambah motivasi yang tiba-tiba menurun. Kalau motivasi ini nggak bisa apa ya, setiap orang akan mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Tapi saran saya, jangan menggunakan motivasi. Motivasi itu naik turun, nggak bisa sustain lama dalam waktu yang sangat lama, nggak mungkin kita bisa termotivasi bertahun-tahun, pasti menaik turun. Terus gimana dong caranya biar konsisten? Gunakan disiplin. Kalau kalian sudah disiplin, motivasi itu nggak penting lagi. Mau nggak mood, mau capek, mau kayak apa ya, cuaca nggak mendukung. Tapi kalau udah disiplin, sekarang jadwalnya lari? Ya lari, tanpa kompromi. Itu kalian disiplin. Kalau kalian udah ada rasa disiplin, tanggung jawab, maka kalian akan rutin dan konsisten. Nggak perlu lagi ngomongin masalah motivasi. Mungkin untuk ngawalinya aja, butuh motivasi pada saat nyoba-nyoba hobi lari gitu ya. Itu mungkin butuh dorongan motivasi. Tapi kalau udah lari, pengen konsisten, disiplin adalah kuncinya. Kemudian kita lanjut ke Tommy Hilmi. Apa solusi ketika merasakan sakit di pergelangan kaki setelah lari? Kalau saran saya langsung diperiksakan ke fisioterapi, karena akan ketahuan tuh apa penyebabnya, baru kita bisa treatment yang pas untuk sakitnya tersebut. Nggak bisa kita hanya sakit di sini, pasti cenderanya ini belum tentu ya. Jadi kita mending ke ahlinya, ke fisioterapi aja. Terdekat saya rasa fisioterapi tuh banyak banget. Di kota-kota kecil pun banyak banget fisioterapi. Jadi saya rasa mending ke sana aja, dan langsung kita tahu apa yang menjadi penyebabnya, dan bisa langsung kita kasih tindakan. Kemudian lanjut ke Wahidi. Apakah easy run terus-menerus bisa meningkatkan endurance lari bang? Tergantung easy runnya dengan jarak seberapa dulu. Kalau jaraknya divariasi, kemudian ditambah-ditambah, otomatis akan menambah endurance. Tapi kalau misalnya kita lari 3 kilo, kemudian beberapa tahun ke depan kita larinya cuma 3 kilo aja dengan easy run, terus ya kita nggak akan bisa berkembang dengan baik. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Feriali. Saya sering banget cedera mas, apa yang salah ini bisa jadi adalah intensitas yang meningkat terlalu signifikan tanpa ada pentahapan yang cukup baik. Jadi kalau teman-teman pengen lari itu harus bertahap dengan baik. Pelan-pelan naiknya, kecepatannya ditambah pelan-pelan. Jangan berharap 1 bulan itu kalian bisa langsung tinggi. Salah. Proyeksinya harus jauh. Harus mungkin minimal 3 bulan baru dinaikin sedikit tahapnya. Seperti itulah. Atau melihat perkembangannya seperti apa. Kalau seminggu kalian pengen kencang itu mustahil gitu ya. Nggak mungkin kita bisa langsung bagus di bidang tersebut walau hanya berlari atau berlatih cuma sebentar. Itu hampir nggak mungkin. Harus bertahap. Kalau ototnya sudah kuat, strength trainingnya bagus, maka kemungkinan cedera-nya akan lebih kecil. Meskipun seorang atlet pun masih bisa cedera karena intensitas latihannya memang tinggi banget. Jadi harus dibarengi dengan strength training yang baik. Kemudian kita lanjut. Iyak secai. Intensitas lari menurun karena jenuh. Solusinya apa? Ya balik lagi tadi. Disiplin. Kalau kalian nggak disiplin, cuma ngandelin motivasi dan pengen ikut-ikutan aja, ya agak susah konsisten. Jadi harus disiplin mau jenuh, mau nggak ada motivasi, mau moodnya lagi jelek, capek. Kalau udah lari, jadwalnya ya lari. Kemudian lanjut ke art NTO. Kalau hujan tetap lari, apa cuma latihan di rumah? Mas, tergantung. Kalau hujannya gerimis, saya tetap lari. Kalau hujannya udah terlanjur deres duluan, saya biasanya latihan di rumah. Bisa strength training, bisa lari di treadmill. Tapi saya agak jarang lari di treadmill ya. Biasanya mending milih untuk strength training aja. Tapi kalau bener-bener sudah harus waktunya lari, baru saya lari di treadmill. Tapi kalau misalnya hujannya gerimis, kita lari keluar, kan saya biasa pakai topi, jadi aman aja. Terus tengah-tengah deres, ya nggak masalah. Yang penting kita badannya sudah panas duluan gitu ya. Jadi pada saat lari, kemudian hujan deres, kita lanjut aja kalau saya. Tapi kalau deresnya di awal, saya baru nggak lari. Kemudian lanjut dari kakak Rizky Aditya. Cara ngubah footstrike ke mid, gimana bang caranya? Ini perlu pembiasaan yang cukup lama ya. Karena saya pribadi dulu juga heel strike, kemudian ganti ke mid strike itu butuh waktu yang pembiasaan, mungkin hampir satu setengah bulan kayaknya ya. Fokus pada saat lari itu pembendahan ke footstrike. Mikir, jadi kayak mikir terus. Lari jadi nggak nyaman. Ya betul, karena pembiasaan. Karena tidak lari dengan form yang natural kita gitu ya. Jadi harus maksa kena form yang benar dulu. Nanti kalau sudah terbiasa akan nggak kepikiran lagi. Tapi butuh waktu yang nggak cepat. Jangan berharap seminggu bisa ya. Kalau saya dulu satu setengah bulan. Mungkin teman-teman bisa lebih cepat. Lanjut ke Rlan 2007. Bang tutor balikin performa lari gara-gara sakit. Pest saya menurun. Nah, kalau pes menurun karena intensitas latihan berkurang, itu adalah hal yang sangat wajar. Karena kita kalau nggak latih dengan intensitas yang tinggi terus ya pasti akan ada menurunnya begitu. Nah, tapi jangan khawatir bahwa tubuh kita itu mempunyai namanya muscle memory. Muscle memory itu apa? Jadi pada saat kita kembali ke intensitas lari yang sebelumnya itu performa lari kita juga akan kembali. Meskipun nggak langsung ya bertahap juga. Cuman katakanlah kalian membangun performa lari kita dari 1 sampai 100 itu butuh waktu 1 tahun. Kemudian lari kalian itu turun. Kalian butuh waktu untuk 0 sampai 100 lagi itu nggak perlu 1 tahun lagi. Mungkin cukup waktu 1 bulan atau 2 bulan aja udah balik gitu ya. Contohnya seperti itu. Itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan yang udah dikirim sebelumnya. Tapi balik lagi itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukkan pertanyaan dan juga pembahasan bisa langsung share ini di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar, nyalari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.